Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini Saya ingin membahas tentang pengolahan citra Untuk ujian tengah semesternya Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Lintang Bagas Dan kita langsung saja masuk ke soal nomor yang pertama Oke, untuk soal yang pertama Berikan deskripsi tentang Citra, pengolahan citra, pengenalan pola Dan kaitan komputer vision dengan pengolahan citra Oke, langsung dijawab saja Citra adalah data dua dimensi yang dapat ditampilkan Baik di layar, di monitor, di getak, di foto, dan lain-lain Atau secara matematis juga bahwa citra adalah fungsi kontinu Dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi Yang dapat bersifat optik berupa foto Foto analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi Dan di cital Yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik Lalu juga di mana representasi citranya adalah citra analog, citra discreet, dan citra digital Dan juga dibagi menjadi dua jenis citra Yaitu citra daun atau steel image Dan citra bergerak atau moving image Selanjutnya adalah Pengolahan citra Pengolahan citra adalah pemrosesan citra yang khususnya menggunakan komputer Sehingga menjadi citra yang kualitasnya lebih baik dan akan dilakukan jika A. Perbaikan atau memodifikasi citra perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penampakan atau menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung di dalam citra Selanjutnya adalah elemen di dalam citra perlu dikelompokkan, dicocokkan, atau diukur Lalu yang terakhir adalah sebagian citra juga perlu digabung dengan bagian citra yang lain Lalu deskripsi tentang pengenalan pola Pengenalan pola adalah sebuah cabang kecerdasan Yang menitikberatkan pada metode pengklasifikasian objek ke dalam kelas-kelas tertentu Dan untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu Selanjutnya yang terakhir adalah kaitan komputer vision dengan pengolahan citra Deskripsi tentang kaitan komputer vision dengan pengolahan citra adalah Pada hakikatnya, komputer vision itu mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia atau human vision Dimana manusia pertama melihat objek dahulu, kemudian diteruskan ke otak Lalu diinterpretasikan, lalu terakhir adalah pengambilan keputusan Sedangkan pada komputer vision itu sendiri adalah akuisisi citra digital Operasi-operasi pengolahan citra Lalu yang terakhir adalah menganalisis atau menginterpretasikan Dimana terdapat beberapa proses pada komputer vision Yaitu memperoleh atau mengakuisisi citra digital Lakukan teknik komputasi untuk memproses atau memodifikasi data citra Dan menganalisis dan menginterpretasikan citra dan menggunakan hasil pemprosesan untuk tujuan tertentu Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 Soal nomor 2 Berikan penjelasan tentang operasi dasar pengolahan citra Dan lalu tuliskan langkah-langkah menggunakan MATLAB untuk operasi pengolahan citra pada citra RGB berikut ini Seperti digambar seperti ini ya Oke, langsung kita ke jawabnya saja Jadi, untuk nomor 1 Operasi-operasi dasar pengolahan citra adalah 1 Image Enchancement Atau perbaikan kualitas citra Jenis operasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra Dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra Setelah contoh operasi perbaikan citra adalah Perbaikan kontras, tepi, penajaman, pewarnaan semu Dan penapisan draw Selanjutnya adalah image restoration Atau pemugaran citra Operasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra Contoh operasinya adalah debluring dan denoizing Selanjutnya Image compression Atau pemampatan citra Jenis operasi ini dilakukan agar citra dapat direpresentasikan dalam bentuk yang lebih kompak Sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit Lalu selanjutnya adalah image segmentation Atau segmentasi citra Operasi ini bertujuan untuk memecah citra Kedalam beberapa segmen dengan kriteria tertentu Selanjutnya adalah analisis citra Operasi ini bertujuan untuk menghitung besaran kuantitif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya Contoh operasi ini adalah deteksi tepi Ekstraksi batas dan representasi region Selanjutnya adalah image reconstruction Atau rekonstruksi citra Operasi ini bertujuan untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra Hasil proyeksinya Kita lanjut ke yang B Langkah-langkah MATLAB untuk operasi pengolahan citra RGB adalah Langkah pertama adalah buka software MATLAB pada komputer laptop masing-masing Kemudian klik new script pada bagian paling kiri dashboard Di kiri atas kalau mungkin senang membuka MATLAB Selanjutnya adalah sebelum memasukkan kodingan Persiapkan foto yang sudah diedit dengan latar belakang putih Dan menggunakan baju berwarna biru, merah, dan hijau Atau RGB Lalu masukkan kodingan berikut ini Dan sesuaikan f-imbridge Nah yang w.gpg ini sesuai dengan nama file masing-masing foto pada komputer pengguna Lalu sesuai dengan nama yang terserah pada file gambar masing-masing di komputer Seperti yang saya sebutkan Nah ini adalah kodingannya F sama dengan imrate Karena saya makanya w.gpg disini Lalu rc size, 4x, 4y, gxy, n, n, figure imshow, dan figure imshow terakhir Kemudian klik run atau run in time pada dashboard Sehingga hasil akhirnya nanti akan seperti ini Bisa dilihat seperti di layar Nah ini dia hasil pengolahan citra pada citra RGB Yang di atas ini adalah hasil pengolahan citra untuk warna biru atau blue Yang tengah ini adalah warna green atau hijau Dan yang paling bawah adalah warna merah atau red Kurang lebih seperti itu Lanjut ke soal nomor 3 Ceritakan hal-hal yang berkaitan dengan teknik pengolahan citra Dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari Misalnya dalam game, film, atau identifikasi objek Oke langsung jawab aja Pada game, dalam teknologi game Grafik komputer bertujuan menghasilkan citra Itu lebih tepat disebut grafik atau picture Dengan primitif-primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya Game itu sendiri adalah sebuah permainan yang melibatkan interaksi dengan user atau pengguna Untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada perangkat video Game pun dibagi menjadi dua Yaitu game dua dimensi dan game tiga dimensi Kita masuk ke penjelasan game dua dimensi dan game tiga dimensi tersebut Game dua dimensi Game dua dimensi dilihat dari keadaan ruangnya Yang hanya memiliki dua sisi Yaitu sisi X dan sisi Y Merupakan suatu konsep di mana semua objek berada pada satu bidang dasar Gerakan pada game dan dimensi dibatasi oleh sumbu X dan Y Di mana gambar pada game dan dimensi tersebut menggunakan faktor dan heatmap Pada game dua dimensi Untuk membuat gambar menjadi bergerak Memerlukan gambar yang satu persatu dibuat Atau bisa disebut juga sebagai frame Kehalusan gerakan animasi pada sebuah game Bergantung sekali kepada jumlah frame Serta hitungan gambar per detik Atau bisa disebut dengan fps atau frame per second Maka semakin tinggi hitungan gambar per detiknya Maka semakin halus juga gerakan animasi pada sebuah game Yang dihasilkan Game dua dimensi menggunakan konsep awal yang dikenal dengan side scrolling view Side scrolling view itu sendiri adalah suatu keadaan di mana saat memainkan game Kameranya akan bergerak ke arah kanan atau ke kiri Sesuai dengan kecepatan karakter yang dimainkan Selain side scrolling view Konsep lain dari game dua dimensi adalah Static view Static view adalah kondisi dalam suatu game Di mana seluruh objek berada pada satu bidang Dan gerakan karakter utama hanya terbatas pada bidang tersebut saja Nah Berikut adalah contoh game dua dimensi Yaitu Ragnarok Battle of Lion Mario Bros Pasti kalian tentu pernah main Mario Bros Selanjutnya adalah Harvest Moon dua dimensi Yang terakhir adalah Pokemon Nah Berikut adalah gambar-gambarnya Ini adalah untuk game Ragnarok Battle of Lion Wow Ini untuk Harvest Moon 2D Ini untuk Super Mario Dan ini adalah untuk game Pokemon Lalu adalah Tiga dimensi Era game tiga dimensi dimulai pada tahun 90-an Grafik pada game 3D sangat berbeda dengan grafik pada game 2D tentunya Grafik pada game 3D menggunakan tiga dimensi Yang dimana merupakan sebuah representasi dari data geometrik yang disimpan dalam komputer Sistem koordinat pada game yang menggunakan grafik 3D adalah sumber X, Y, dan Z Sistem koordinat game yang menggunakan grafik tiga dimensi bersifat user koordinat system Atau biasa disebut dengan UCS UCS itu sendiri adalah sistem koordinat yang dapat dipindah serta dirotasikan sesuai dengan keinginan para pemainnya Dimana suatu objek dalam grafik 3D atau 3D mempunyai titik atau vertex X, Y, dan Z Yang akan membentuk sekumpulan face atau sisi yang tergabung dalam satu kesatuan pada game yang menggunakan grafik 3D Tidak semua sisi dapat terlihat oleh pemain karena terdapat sisi-sisi yang berada di belakang Dan terhalang tentunya oleh face lainnya Contohnya bisa saja saat melihat sebuah pohon di depan pemain maka pemain tidak bisa melihat apa yang ada di belakang pohon tersebut karena tertutupi oleh pohon tersebut Itu adalah contoh sederhadanya Kemudian adalah contoh game 3D adalah Call of Duty atau COD, Sniper Elite, Perfect World, The Legend of Emperor, dan Life for Dead Oke ini dia Ada The Legend of Emperor bisa dibilang Call of Duty Ini dia contoh 2 game 3D Selanjutnya adalah untuk film Pengolahan citra digital dalam dunia film dimanfaatkan untuk menghasilkan atau untuk menghaluskan gambar menajamkan Gambar memberi efek terang, memberi kesan timbul, memberi efek morphing, dan lain-lain Salah satu bidang pengolahan citra yang dipergunakan dalam pembuatan film adalah sebagai special effect Yang ditambahkan ke dalam sebuah film untuk menghasilkan film yang lebih bagus adalah salah satunya teknik morphing Secara tradisional teknik morphing dilakukan dengan cara yang tidak efisien Bahkan waktu lama dalam pembuatannya dengan hasil yang kurang memuatkan Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut Seiring dengan perkembangnya pengolahan citra Computer dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan teknik morphing Dalam melakukan proses morphingnya Pada dua citra pengamat harus mendapat kesan seolah-olah melihat citra tersebut Benar-benar mengalami perubahan bentuk ke bentuk perantara sebelum kembali menjadi citra tujuan Perubahan tersebut harus terjadi secara beraturan dan konsisten untuk mencapai citra tujuan Dengan dikembangkannya rangkat lunak perubahan bentuk pada citra digital Maka dapat dipelajari juga proses simulasi yang terjadi pada suatu objek Nah contohnya adalah film transformer yang dimana efeknya luar biasa Efeknya banyak sekali disitu terdapat efek-efek yang sangat mengagumkan Oke selanjutnya kita ke identifikasi objek Pengolahan citra digital mampu mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek-objek pada suatu citra Yang dimana contoh aplikasinya adalah menghitung jumlah sel darah merah atau eritrosit yang rusak Atau mengetahui kondisi sel darah Menghitung volume dari sampel citra gelombang yang diakibatkan air laut Kemudian menghitung jumlah gelombang pada citra gelombang sabun Dan menentukan penyebaran partikel pigment pada citra kulit Identifikasi objek pada pengolahan citra digital mampu mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek-objek pada suatu citra Nah contoh aplikasinya adalah menghitung jumlah sel darah merah yang rusak Atau mengetahui kondisi sel darah menghitung volume dari sampel citra gelombang yang diakibatkan oleh air laut Nah berikut ini adalah gambar dari citra digital pada head CT scan setelah diekualisasi histogram Terlihat perbedaannya dari gambar 1, 2, 3, dan 4 ini Kemudian untuk soal nomor 4 adalah tuliskan langkah-langkah untuk melakukan proses operasi titik pada citra Operasi penyumlahan dan pengurangan pada citra Dan operasi tris holding pada citra Sebelumnya sudah dipraktikan untuk tugas-tugas Nah langkah-langkah untuk melakukan proses operasi titik pada citra adalah Pertama seperti sebelumnya buka software MATLAB pada komputer atau laptop masing-masing Kemudian klik new script pada bagian paling kiri dashboard Sebelum memasukkan kodingan persiapkan foto yang sudah diedit dengan latar belakang putih dan foto gambar yang terbalik Lalu masukkan kodingan di bawah ini dan sesuaikan IMG atau image sama dengan imrate Nah disini punya saya adalah foto.jpeg Sesuai dengan nama file foto yang tertera Pada file gambar masing-masing untuk komputer Jadi tergantung pada file masing-masing komputer pengguna Nah ini kodingannya Figure imshow, figure imhiz, imshow dan imhiz lagi Kemudian klik run atau runtime Ada dashboard sehingga akan muncul hasilnya seperti ini Nah bisa dilihat Disini ada Adalah hasil operasi titik pada citra dengan menggunakan MATLAB Langkah selanjutnya adalah untuk melakukan proses penjumlahan dan pengurangan pada citra Sama seperti sebelumnya Buka software pada MATLAB komputer Kemudian klik new script pada bagian paling kiri dashboard Setelah memasukkan kodingan persiapkan foto yang sudah diedit dengan foto latar belakang putih Dan gunakan gambar yang terbaik atau foto yang terbaik Lalu masukkan kodingan di bawah ini Ini untuk penjumlahan Lalu ini adalah untuk kodingan untuk pengurangan Bedanya adalah Terletak pada disini Foto.jpg Jadi disini kita harus menggunakan dua foto ya Jadi disini ada foto 1 Dan foto 2.jpg Nah disini untuk penjumlahan adalah dengan Ditandai dengan tanda plus Dan untuk pengurangan adalah ditandai dengan minus Untuk membedakannya adalah untuk di Imrate Foto.jpg Dan di i2 Imrate Foto2.jpg Kemudian klik run Dan hasilnya adalah seperti ini Ini adalah untuk hasil operasi penjumlahan Dimana foto 1 Tambah dengan foto 2 Jadi hasilnya akan seperti ini Lalu jika hasilnya pengurangan adalah hasilnya akan seperti ini Citranya dikurangi Kurang lebih seperti itu Lalu yang terakhir adalah langkah-langkah untuk melakukan proses thrift holding pada citra Sama seperti sebelumnya Buka software MATLAB pada komputer Lalu kemudian klik new script pada bagian kilit dashboard Sebelum memasukkan kodingan Persiapkan dahulu foto yang paling bagus Dengan latar belakang putih tentunya Kemudian masukkan kodingan Di bawah ini Dengan sesuaikan Di img sama dengan imrate Ini Untuk saya adalah folder hijau.png Nah ini dia kodingannya Bisa dilihat Nanti silahkan langsung download aja file-nya Pada Deskripsi di bawah Akan saya sediakan nanti link download-nya Nah setelah itu Klik run dan hasil citra aslinya Adalah seperti ini Ini adalah untuk operasi thrift holding ya Hasil citra aslinya Ditampilkan adalah seperti ini Dan disini saya menampilkan adalah hasil citra RGB menjadi grayscale Nah hasilnya menjadi seperti ini Atau menjadi hitam putih atau grayscale Dari RGB Lalu ini adalah hasil citra dengan metode thrift holdingnya Dan jadi hitam putih Ini juga putih hitam Kita langsung ke soal terakhir Berikan penjelasan tentang deteksi tepi atau edge detection Dan tuliskan langkah-langkah untuk melakukan proses deteksi Tepi Ambil salah satu tes saja Dan proses pembuatannya menggunakan MATLAB Tampilkan hasilnya Tampilkan hasilnya Jadi deteksi tepi adalah batas antara dua daerah Dengan nilai gray level yang relatif berbeda tentunya Atau dengan kata lain merupakan tempat-tempat yang memiliki perubahan Intensitas yang besar dalam jarak yang pendek Yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek citra Dengan tujuan yaitu Untuk menandai bagian yang menjadi detail citra Lalu untuk memperbaiki detail dari citra yang kabur dan terjadi karena error Dan nilai efek dari proses akuisisi citra Lalu langkah-langkah untuk melakukan proses di deteksi tepi untuk mengkonversi citra RGB Atau red, green, blue Menjadi grayscale Adalah Pertama buka software MATLAB pada komputer Atau laptop masing-masing Kemudian klik new script pada bagian kiri dashboard tentunya Lalu sebelum memasukkan kodingan Persiapkan foto yang tentunya Sudah persiapkan dengan sebagus dan sebaik mungkin dengan latar bakang putih tentunya Lalu masukkan kodingan berikut ini Yang terdapat di bawah ini Dan sesuaikan img sama dengan imrate biru.png Karena nama folder foto pada laptop saya adalah biru.png Nah ini kodingannya pendek karena hanya menampilkan salah satu operasinya saja Tidak semua operasinya Kemudian klik run atau run in time pada dashboard Namun satu hal jika tidak bisa Langsung klik saja pada run section Sehingga akan muncul hasilnya seperti ini Nah ini adalah hasil membaca citra RGB Lalu mengkonversi citra RGB menjadi grayscale atau menjadi hitam putih Oke kurang lebih seperti itu saja Pembahasan untuk ujian tengah semester pengualahan citra R03 kali ini Terima kasih bagi yang menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh